Cuaca buruk menjadi kendala utama upaya pencarian korban jatuhnya pesawat SAMR di hutan Yalimo, Papua, Pegunungan. Setidaknya dua kali sudah pencarian harus dihentikan sementara karena cuaca buruk. Selain pencarian, tim kini juga mendirikan posko antemortem untuk identifikasi korban. Upaya evakuasi enam orang korban jatuhnya pesawat SAMR di hutan Yalimo mulai membuahkan hasil. Tim SAR disebut tinggal berada 200 meter dari titik jatuhnya pesawat. Pada minggu siang, tim SAR yang berjumlah enam orang ini berhasil diturunkan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Tim fokus bekerja mencari enam korban dan menyiapkan proses evakuasi. Namun sulitnya medan dan cuaca buruk jadi kendala untuk mencari dan menemukan korban. Jarak pandang di lokasi dilaporkan hanya 10 meter dan membuat pergerakan tim SAR jadi terbatas. Jadi tim ini baru kurang lebih masih sekitar 200 meteran menuju ke titik jatuh pesawat. Namun tadi sore dengan kendala cuaca di lapangan, jarak pandang tadi sore tim melaporkan hanya bisa 10 meter kurang lebih jarak pandang sehingga tim tidak bisa bergerak melanjutkan pencarian menuju ke titik yang kurang lebih masih sekitar 200 meter kalau menurut di peta. Salah satu korban jatuhnya pesawat SAMR adalah pilot Hari Permadi. Kapten Hari dikenal sebagai pilot senior dan instruktur bagi pilot muda di SAMR. Karirnya di SAMR dimulai pada 2018 namun sempat berhenti pada 2020 karena trauma ditodong senjata oleh kelompok kriminal bersenjata. Ia kembali bergabung ke SAMR pada Januari 2022 lalu. Terus sempat istirahat terus masuk bergabung lagi dengan kami di bulan Januari. Berarti beliau dedikasiin untuk melanggani Papua sangat tinggi sekali. Pasti dia sudah terbangi hampir seluruh pilihan pegunungan Papua ya? Seluruhnya, dia termasuk. Dan beliau juga adalah instruktur di penerbangan kami. Sebagai langkah lanjutan dari upaya pencarian, Polda Papua telah mendirikan posko antemortem untuk mengidentifikasi para korban. Sebanyak 15 personel disiagakan untuk melakukan pendataan korban dan keluarga korban. Istri pilot Hari Permadi dan kopilot Levi Murib sudah datang memberikan data antemortem. Ini baru kita ambil data antemortem, Bapak. Data yang didapat dari keluarga korban. Meliputi? Meliputi kira-kira tinggi badan, berat badan, rambut, mata, hidung, mulut, telinga, bagian tubuh yang khas, kira-kira apa. Sebelumnya, pesawat milik maskapai Samer ditemukan jatuh dan terbakar di Kabupaten Yalimu, Papua, Pegunungan. Pesawat jatuh saat perjalanan dari Bandara Elelim menuju kampung Poik, Papua. Pesawat diketahui mengangkut enam orang yang terdiri dari dua kru dan empat penumpang. Tim Liputan, Kompas TV.